Cadangan devisa perakhir Januari 2016 merosot 3,77 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan cadangan devisa ini dipengaruhi adanya kebutuhan devisa. Cadangan devisa turun dari 105,9 miliar dolar Amerika di akhir Desember 2015 menjadi 103,13 miliar dolar Amerika di akhir Januari 2016. Kebutuhan devisa itu antara lain untuk membayar utang luar negeri pemerintah termasuk pembayaran pokok dan bunga obligasi global yang jatuh tempo. Meski demikian Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa tersebut masih cukup membiayai 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Terima kasih telah menonton!